berontok jagung mini penggeraknya diesel bensin jadi ini portable ringan mudah dibawa kemana-mana kelebihannya janggelnya tetap utuh jagungnya bisa bersih ini ringan seperti ini saya tarik dengan tangan satu ya jadi prosesnya kalau saya diminta mipil ya ke tempat orang ini saya tarik membawa sepeda motor jadi prosesnya seperti saat ini ya jadi kelebihannya kalau karena saya dekat dengan lereng gunung ya tempat yang sulit terjangkau itu dengan sepeda motor seperti ini lebih bisa ya bahkan ini bisa dinaikkan di teras kalau video membawanya itu ada ya rekaman waktu membawanya dengan sepeda motor itu seperti apa jadi kalau mipil seperti ini ya mipil ini bisa jadi ya seminggu dua kali seminggu bisa empat kali terkadang satu tempat bisa satu hari itu bisa di dua tempat bahkan pernah tiga tempat ya satu hari mipil Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tempat sekarang sesekadinya akan saya buka saya tunjukkan Seperti Apa jaleman mata pipilnya dan Hai tuj place Yui hai 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 Hybrid Hai 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 hi hai 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 haiент selamat menikmati 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 jadi kalau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Saat panen itu ada yang besar Ada yang kecil ya Jadi seperti ini Ini sudah ada yang kecil ada yang besar Jadi dikarenakan banyak faktor Karena pemupuan karena mungkin terserang ulat Jadi tanamannya tidak seberapa sehat Jadi bisa ada yang kecil Segitu pula yang pada bagian sana Saya cek yang Pibilan yang lebih terdahulu Jadi ini ada yang kecil seperti ini Ada yang besar tetapi bisa bersih semua Saya nyalakan ya Saya tunjukkan On Ini on Ini cuknya separuh saja Gas kecil Jadi yang berputar itu Ini lainnya diam Ini saya tekan pakai ini ya Pada belakang ini Ini seolah-olah terkena jungle yang besar Seperti itu ya Saya matikan lagi Jadi disini Setelah ini langsung saya buka saja ya Akan saya buka Ini sengnya ini Seng bagian luar Jadi kenapa saya menggunakan Disini kan ruang pemipilan Disini ada ruang lagi ya Jadi disini adalah tempat penyedot Karena ini tertutup plat Karena ini tertutup plat ya Plat yang Itu tutupnya itu Disini tertutup plat Pada bagian sini Ini plat tertutup terus naik sini Jadi Penyedot debunya itu ada di dua tempat Yang bawah sisanya Penyedot utamanya tetap di atas sini Jadi penyedotnya ada di Ini nanti sebentar saya buka ya Ini kan siku Siku ke arah sini Dan ini siku kedua disini Foto saya sertakan ya Sebelum saya pasangi Ini Besi yang kecil ini Ini sudah saya sediakan Board Ini untuk Menutupnya yang saya Andalkan tetap Baut roving ya Baut roving itu Buat mengebur mudah Jadi sisa dari Pemasangan atap Bajaringan Pakainya itu Ini bautnya cuma dua biji Ini saya Buka ya Nah ini sengnya Sengnya ini tipis Seperti ini Seng seadanya Saya taruh sini Jadi seperti ini ya Jadi ada jagung Yang waktu memipel Itu yang lari ke sini Malah banyak jenjetnya ya Jenjetnya ke sini Maka dari itu Disini saya Saya kasih Peseng lagi Ini ada ruangan ya Sebelah sini Untuk menyedat jenjet Jadi jagung yang Keluar ke sini Itu pun karena Getaran mesin Dia akan keluar Kesini ya Masuk ke Ember yang warna biru Jadi ini lubang Lubangnya Sebelah sini ya Ini lubang Untuk menyedat jenjet Ini tembus sampai dengan Sebelah sana Jadi saya tunjukkan Menggunakan Jangka sorong ya Itu Lubangnya tembus Sampai sana itu Ini saya kasih Besi ini Dikarenakan Ini saya lihat Tidak simetris lagi ya Tidak siku Agak ndayat ya Karena tekanan Akhirnya saya tahan ini Biar tidak berubah Lebih banyak Langsung Jadi ini ya Ini Jadi ini yang Menggiling Yang memutar Yang berputar ini Merupakan Suatu pipa Nanti akan Saya tunjukkan Seperti apa pipanya Jadi Pipa ini Membuatnya Empat bagian ya Sebelum Sebelum Dipasang Diraget Seperti pipa ini Jadi yang Yang pertama Yaitu as Besi as ini Ukurannya 19 mili Terus yang kedua Adalah Tutup ini Tutup yang Saya pegang ini Yang ketika adalah Pipanya sendiri Yang keempat adalah Beton eser Beton yang Biasa dipakai Untuk Di dalam ini ya Tiang Jadi Waktu sebelum Ngecor itu ada Beton eser Seperti ini Betonnya ukurannya 8 mili ya Yang ada di Dalam sana itu Ini pipanya Panjangnya Dari Sini Sampai sana Adalah Kemarin Seingat saya 96 cm Hampir 1 meter Jadi Kalau Pipanya Segitu Asnya Asnya ini Tembus sampai Sana ya Jadi As ini Langsung Tembus sampai Bagian Lakar UCP Seperti ini Jadi Kalau mau Asnya ini Berapa Tinggal Nambai ya Kalau ini 96 Tinggal Nambai Sebelah sini Belakang Ukuran Sekitu Pada bagian Depan ini Ini Lakar UCP Dan Puli Jadi Itu Ukuran Panjang Dari asnya Terus Yang kedua Pada bagian Pemipilnya Ini ada Dua bagian Berarti ya Ini yang berputar Ini yang diam Yang diam ini Menggunakan Siku Dua biji Jadi Siku Yang pertama Ada disini Yang siku Kedua Ini Yang saya lubangi Ini tempat Untuk Menyedot Jenjet Terus Yang sini Bagian Memutar Ini Ini adalah Plat Sudah Saya sediakan Ini Saya ukur ya Lebar Dari Plat Plat Itu Ini ya Lebarnya Dua Sentian Jadi Sama Dengan Yang Ada Disini Ini pun Juga Dua Sentian Terus Ketebalan Dari Plat Ini Adalah Tiga Mili Tebal Plat Plat Ini Jumlahnya Jadi Kalau Pada Bagian Bawah Sendiri Plat Bawah Sendiri Ini Lebih Lebar Berbeda Dengan Pada Bagian Atas Jadi Ini Untuk Ngimbangi Pada Bagian Yang Sana Jadi Ngitungnya Mulai Dari Sini Jadi Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Belas Jadi Jumlahnya Dua Belas Ini Pada Bagian Ujung Sini Tertata Rapat Rapat Ini Sangat Rapat Jadi Semakin Kesana Semakin Mekar Lihat Semakin Kesini Ini Semakin Mekar Jadi Ini Langsung Saya Ukur Dari Sini Dari Atasnya Siku Sampai Kesini Ini Berapa Terannya Adanya Mekaran Sudah Rusak Sudah Lepas Sampai Disini Ini 25 Teman Teman Ini 25 Terus Pada Bagian Tengah 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 29 Terus Pada Bagian Hujung Sini Agak Susah Ini Tengah Ini Tengah Satunya Megang 36 Sampai Disana Jadi Semakin Kesana Semakin Mekar Jadi Disini Letak Rahasianya Kenapa Jagungnya Disini Bisa Langsung Bersih Semua Yaitu Memang Penyedotannya Melalui Melalui Dua Tahap Dua Tempat Disini Sisa Yang Jatuh Dan Yang Ada Di Sebelah Sini Ini Janjat Yang Paling Banyak Adalah Letak Disini Jadi Mesipun Akhirnya Imbasnya Pada Bagian Sini Nganggur Ini Tidak Terpakai Ini Kan Saya Tutup Rapat Jadi Jagungnya Biar Tidak Lari Kesini Mesipun Ada Cuma Satu Dua Biji Ini Sudah Saya Beri Lubang Pada Bagian Bawah Sini Jadi Kalau Sana Itu Masih Banyak Jagung Yang Keluar Kesini Hingga Jatuh Kesini Ini Karena Penyedotan Jejet Disini Sangat Banyak Langsung Ini Saya Tunjukkan Seperti Apa Pipanya Jadi Disini Saya Membuat Mengelas Jadi Dengan Modalkan Mempunyai Las Dan Gerinda Saya Membuat Apa Saja Yang Sekiranya Bermanfaat Nah Ini Lebih Jelas Jadi Suatu Pemimpin Ini Pernah Saya Bikin Tetapi Belum Jadi Kurang Gede Jadi Ini Kalau Seperti Ini Ini Ada Empat Bagian Yaitu Satu As Ini Tembus Sampai Sana Yang Kedua Tutup Yang Ketiga Ini Pipa Yang Keempat Adalah Beton Eser Kalau Ini Beton Eser Ini Ukuran 5 Ya 5 Mili Jadi Sebenarnya 6 6 Banci Jadi Ukurannya Kecil Jadi Membuat Seperti Ini Bisa Menggunan Baut 3 Biji Yang Sudah Terpasang Tapi Belum Dilas Dengan Ini Jadi Diputer Puter Kalau Belum Ketemu Di Baut Ditata Jadi Yang Saya Pakai Untuk Yang Disana Ini Saya Tunjukkan Diameternya Yang Terpakai Disana Itu Berapa Ini 3 Setengah In Jadi Kurang Sedikit Ini Aja Kurang Satu Strip Ini Aja Sudah 3 Setengah In Hampir 3 Setengah In Terus Kalau Ketebalan Pipa Gunakanlah Sekitar 2 Mili Itu Yang Bagus Jadi Kalau Terlalu Kalau Saran Saya Adalah 2 Mili Jadi Ini Tempat Ngelas Saya Ini Saya Agak Lama Karena Nge-upgrade Pada Bagian Kipas Kipas Yang Lama Ini Video Saya Sertakan Untuk Perontok Jagung Ini Masih Rehab Ya Upgrade Jadi Yang Semula Ini Saringan Yang Ada Di Dalam Saya Ubah Menjadi Kecil Ini Saya Lubangi Saya Tarik Jadi Saringan Ada Di Dua Tempat Ini Proses Membuat Yang Semula Menggunakan Blower Ini Blower Ini Kebetulan Saatnya Service Sudah Bocak Jadi Di Di Dalam Ini Dulu Saya Beri Lakar Dua Biji Ini Sudah Bocak Saatnya Kalau Dari Sini Kesini Ketemunya Adalah 104 Jadi Dari Ujung Sini Kesana Sekalian Ini Saya Ukur Yang Kira-kira Dibutuhkan Ini Dari Sana Adalah 27 27 Lebarnya Sini Lebarnya Adalah 30 Ketinggian Pada Bagian Sini Ini Saya Hingga Sini Adalah 79 Ketinggian Pada Bagian Sini Ini 69 Jadi 69 Sampai Tingginya Sini Terus Ini Jarak Roda Karena Ini Mobilitasnya Lebih Flexible Kalau Masuk Ke Lorong Lorong Tempat Rumah Jadi Perumahan Itu Ada Mobil Tidak Bisa Masuk Cuma Sepeda Motor Masuk Ternyata Ini Masih Bisa Dikarenakan Ini Jarak Roda Ini 90 Senti Saja Jadi Bada Bagian Luarnya Ini Tidak Ada 1 meter Lebarnya Ini Memakai Penyedotnya Memakai Ukuran 2,5 Jadi Untuk Pipanya Saya Tidak Ada Akhirnya Saya Menggunakan Pipa Seadanya Saya Belah Saya Sisipi Dengan Plat Akhirnya Bisa Untuk Ukuran Ini Untuk Ini 3,5 Yang Kesana Terus Mengenal Dari Penggerak Jadi Penggerak Itu Ada yang 160 Ada yang 200 CC Jadi Ini CC Kalau Di Penggerak Lainnya Saya Lihat Tertulis 6,5 HP Jadi 6,5 HP Atau 6,5 PK Istilah Orang Itu Adalah 200 CC Jadi Kalau 5,5 HP Atau 5,5 PK Itu Adalah 160 CC Jadi Seperti Itu Puli Yang Ada Disini Pulih Pulih Adalah 2,5 In Pada Bagian Atas Ini 3 In Terus Kalau Pada Bagian Sini Ini Yang Kipas Ini Memakai 3,5 Terus Pada Bagian Sana Kipas Itu Memakai Cuma 2 In Untuk Fanbell Ini Ukurannya 39 Yang Disana Adalah 30 Ini Tipenya Fanbell Ada Kan Tipen Ada Yang A Ada Yang B Saya Memilih A Karena A Itu Saya Lebih Suka Mengambil Karet Fanbell Yang Punya Bawaan Mobil Seperti Punyanya Toyota Daihatsu Punyanya Mitsubishi Punyanya Isuzu Jadi Bawaan Mobil Itu Lebih Kuat Tidak Cepat Melor Ini Bawaan Mobil Semua Jadi Lebih Awet Dan Lebih Tahan Lama Jadi Untuk Mereka Ini Saya Sudah Membuat Yang Model Seperti Ini Sejak Puli Satu Hingga Puli Dua Ini Saya Belikan Lagi Yang Lebih Gede Saya Belinya Ini Online Karena Di Offline Agak Susah Ya Ini Lebar Masuknya Ini Jadi Mulut Masuknya Ini Mulut Masuknya Lebarnya Ini 17 Senti Tinggiannya Cuma 12 Tingginya 12 Jadi Ini Saran Saya Tetap Menggunakan 6,5 PK Daripada 5,5 Kalau Bahasa Umumnya Seperti Itu Kalau Tapi Menggunakan 5,5 Itu Tidak Apa Jadi Punya Selepan Tepung Atau Untuk Cuci Mobil Nganggur Itu Bisa Dimanfaatkan Menjadi Seperti Ini Dibikin Seperti Ini Bisa Kalau Menggunakan 5,5 Nanti Pulih Bawah Adalah 2,5 Yang Atas Gimakan 3,5 Tapi Gas Gede Nanti Tetap Lancar Tetap Bisa Jadi Ini Saya Bagikan Buat Teman-teman Yang Ingin Membuat Perontok Jagung Jagung Seperti Ini Bisa Memipil Dengan Cepat Jungle Bervariasi Hasilnya Bisa Bersih Semua Setidaknya Bisa Sudah Tahu Seperti Apa Bentuk Mata Bibil Jadi Prosesnya Ini Kalau Saya Buat Mipil Dulu Itu Mana Yang Kurang Pas Itu Setelah Selesai Mipil Itu Saya Rombak Saya Perbaiki Terus Saya Pakai Mipil Lagi Yang Saya Rasa Belum Tepat Belum Pas Saya Rombak Saya Perbaiki Lagi Jadi Kalau Pada Bagian Sini Ini Bertahap Sampai Beberapa Kali Termasuk Kemiringan Itu Termasuk Di Penyedot Nya Juga Terus Plat Yang Saya Pakai Ini Plat Seadanya Ini Plat Ini Cuma Yang Ada Di Sekitar Saya Jadi Saya Tidak Beli Lembar Lebarnya Satu Triplek Satu Mili Di Tempat Saya Harganya 500 Lebih Ini Cuma Seng 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 Tipis Ini Pun Tidak Sampai Sini Dikarenakan Keterbatasan Tidak Ada Material Yang Yang Ada Yang Banyak Di Sekitar Saya Adalah Beton Neser Ini Ini Yang Saya Pasang Saya Bentuk Seperti Ini Ini Rencana Saya Rombak Lagi Terus Disini Saya Tidak Produksi Tidak Melayani Untuk Membuatkan Jadi Saya Tidak Membuatkan Alasannya Las Las Saya Ini Yang Terlihat Bagi Saya Ini Kenceng Ternyata Masih Mudah Lepas Maklum Itu Dikarenakan Saya Bisa Ngelas Itu Tahapnya Masih Tahap Belajar Jadi Seperti Ini Las Las Saya Ini Belum Mateng Masih Kasar Jadi Kalau Teman Saya Yang Asli Profesi Ngelas Kalau Lihat Las Las Saya Ini Miris Miris Melihat Las Saya Jadi Kalau Bentuknya Seperti Bagaimana Hutan Ini Bagaimana Hutan Ini Hutan Bantar 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 Baru Perché Memipel Terus Ini Hutan Ini Hutan L alleviate Hutan Ini Hutan Jadi Ripet Hutan Hutan Ini Gayanku Yang Ini Saku Saku H shorts videonya bermanfaat bagi teman-teman yang ingin membuat berontok jagung seperti ini setidaknya bisa menginspirasi seperti apa bentuk pipilnya agar bisa janggelnya utuh dan cepat ya dengan hasil jagung yang langsung bersih seperti ini sampai jumpa ya di video saya selanjutnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh